Kita sadap, kita sadap, kita ambil hasilnya Ya yang jelas kemana ujung-ujungnya tetap Ya masih alhamdulillah ya teman-teman Kalau cuma mati getah Untung saja kalau pohon karet ini Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dan teman-teman semuanya Di sore hari ini ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman semuanya Diberikan kesehatan, keselamatan Dan dimudahkan kecekinya Amin ya Dan pada kesempatan sore hari ini ya Kita masih berada di perkebunan karet Dan alhamdulillah sekali Di dalam penyadapannya kita sudah selesai Bahkan kita sudah cuka ya Cuka ataupun sudah kita begukan getah karet Supaya kalau nanti malam hujan Ini tidak terkena hujan ya Karena sudah beku Jadi tidak terkena air hujan Nah itu ya teman-teman Dan pada kesempatan sore hari ini Kita akan menjawab satu pertanyaan Dan untuk teman-teman semuanya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya tentunya Yang sudah mendukung channel Dinar Dinar Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Dinar Dinar Mohon ya dukungannya Dengan cara subscribe Klik sertakan komentarnya Nah itu ya Oke teman-teman semuanya Jadi kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Joko ya Dan pertanyaan Mas Joko ini Begini ya teman-teman semuanya Mas penyebab mati getah Ataupun panel ini mati kering Tidak keluar getahnya Itu apa Mas penyebabnya Karena karet kita itu sering mati getah ya Seperti itu ya pertanyaannya Dari Mas Joko ya Dari Mas Joko Dan ada lagi pertanyaan juga Dari Mas Iwan ya Mas Iwan Ini pertanyaannya sama Hampir ya Hampir sama Mas Karet unggul saya Jenis bibit BP 260 Ini sering mati getah Sering mati getah Itu bagaimana Penyebabnya Nah itu ya teman-teman Jadi intinya Penyebab Mati getah ya Dan Untuk Mas Iwan Ini Bibitnya Ataupun karetnya Ini karet unggul BP 260 Yang sering mati getah Itu apa penyebabnya Nah itu ya Oke semuanya Teman-teman Dan Mas Joko Dan juga Untuk Mas Iwan Monggo Videonya disimak Mudah-mudahan Tahu Apa penyebabnya Panel Ataupun Getah karet Pohon karet Ini mati getah Nah itu ya teman-teman Nah jadi Kalau menurut saya ya Teman-teman Semuanya Jadi kalau Menurut Pengalaman saya Yang Sudah saya lakukan Di perkebunan ya Tentunya Di perkebunan karet Nah jadi Seperti ini ya Jadi Yang paling utama Ini adalah Satu ya Kuncinya Itu cuma satu Sebenarnya ya Untuk Mas Iwan Dan untuk Mas Joko Kalau menurut saya sih Kuncinya cuma satu Kebun karet itu Supaya Tidak mudah Mati getah Ataupun mati Panel Bahkan kering Tidak keluar getahnya Ya Itu cuma satu Apalagi dengan Bebit 200 Eh Bebit BP 260 Nah itu ya Teman-teman Semuanya Dan untuk Mas Iwan Mas Joko juga Bisa dilihat Nah kebun karet ini Kebun karet ini Ini sama Bebitnya Semua sama Ini bebitnya BP 260 Ya Nah ini ya Ya memang Ini ada Yang mati getah Ya Mati getah Ataupun mati panel Ini memang ada Tapi ya Tidak sering Paling-paling Dalam satu hektare Ini biasanya Paling kenceng Paling banyak Ini cuma Lima Ataupun Tiga Itu sudah biasa Kalau Di tempat kita Tempat saya ya Paling kenceng Lima lah ya Banyak-banyaknya Itu lima Nah Jadi Kalau menurut saya Ini Kunci utama Untuk Bibit Karet Ataupun Karet unggul BP 260 Ini Kuncinya Satu Yaitu Masalah Perawatan Nah itu ya Untuk Mas Iwan Dan untuk Mas Joko ya Jadi Perawatannya Kalau menurut saya Cuman satu Perawatan Yaitu Masalah Pemupukan Nah itu ya Untuk Mas Joko ya Dan Mas Iwan Jadi Kuncinya Cuman Di perawatan Jadi Semakin lama Kita rawat Dengan rajin Itu Tetap Getah Karet Ataupun Pohon Karet Ini tetap Subur Dan mengeluarkan Hasil yang cukup Lumayan Bahkan Bisa Hasil yang Sangat Melimpah Karena apa Karena perawatan Kita Itu Rajin Nah Pemupukan Kebersihan Ya Itu rajin Itu tidak ada Kata tidak Mungkin Itu tetap Bisa Mengeluarkan Hasil yang cukup Lumayan banyak Bahkan Limpah ya Asalkan Dengan catatan Perawatan Pemupukan Itu Kita Rajin Nah itu ya Untuk Mas Joko Dan untuk Mas Iwan Jadi penyebabnya Kalau menurut saya Ini ya Satu Penyebabnya Kurang Perawatan Nah itu ya Jadi kalau Pemupukannya Kurang Ya Apalagi Karet unggul Ini ya BB BB 260 Ini Ini Kalau Perawatannya Kurang Tidak Maksimal Maka Sering sekali Terjadi Mati getah Ataupun Mati panel Nah itu ya Jadi Kalau Teman-teman Semuanya Mempunyai Karet unggul BP 260 Ini Usahakan Perawatannya Harus rajin Harus rajin ya Umpama Tiga bulan Sekali Pemupukan Ya Tiga bulan Sekali Kita pupuk Terus ya Seperti itu Supaya Tidak ada Yang mati Panel Ataupun Mati getah Karet Jadi Kalau Tidak Kita pupuk Cuman Kita sadap Kita sadap Kita Ambil Hasilnya Ya Yang jelas Kemana Ujung-ujungnya Tetap Mati getah Ya Masih Alhamdulillah Ya Teman-teman Kalau Cuman Mati getah Untung Saja Kalau Pohon Karet Ini Tidak Mati Nah itu ya Kalau Mati Gimana Nah itu ya Jadi Kalau Menurut Saya Untuk Mas Iwan Dan Untuk Mas Joko Penyebabnya Hanya Perawatan Ataupun Kurang Perawatan Tidak Maksimal Perawatannya Nah itulah ya Penyebabnya Getah Karet Itu Mati Panel Bahkan Mati Plat Ya Nah itu ya Oke Semuanya Teman-teman Dan untuk Mas Iwan Dan Mas Joko Mungkin Sudah tahu Penyebabnya Masih getah Ya Tentunya Nah oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.